Apalagi setan, itu cowok yang ada di sampingmu cewek, setan itu Pergi pengajian sama cowoknya, wek, deleng Masa dengar pengajian pegang remas-remas tangannya cewek? Siapa ajar kok? Dengar pengajian, kesempatan dalam kesempitan Kasih halal dulu, nikah baik-baik Kalau sudah nikah halal, 24 jam, biar kau gak keluar kamarmu 3 hari Bahkan kalau sudah nikah menurut Quran, istrimu adalah sawah ladangmu Istrimu adalah sawah ladangmu, silahkan kau datangin dia dari arah mana saja Itu bahasa Quran, namanya bapak punya sawah, hak garap ada sama bapak Mau dicangkul dari depan, boleh Cangkul dari belakang, boleh Cangkul dari samping, boleh Cangkul sambil jungkir balik, boleh Yang penting jangan kau cangkul sawahnya orang, silahkan Banyak sawah, kita punya sawah Bapak punya, silahkan cangkul Model cangkulnya terserah Mau pakai cangkul jawa, boleh Mau pakai cangkul bugis, boleh Makanya halalkan dulu Eh, sampingan cewek, jangan dekat-dekat sama cowok Sedikit lagi, sedikit lagi, sedikit lagi Belem-belem Apa itu? Apa itu dibagi? Kue? Sebentar, sebentar bagi konsumsi deh, sebentar, sebentar Kota, kota amal? Amal Sebentar, karena kau dengar ceraman, gak ada yang kasih kau itu Karena mereka dengar ceraman, sebentar, kita salawat sambil ledarkan celingan Siapkan Allah kemudian berfirman Bismillahirrahmanirrahim Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayuhal ladhina amanu Sallu alaihi wa sallimu taslimah Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya Bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Maka wahai orang-orang yang beriman Bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat Sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'ad Ibu bapak, saudara-saudara sekalian Teristimewa tamu kehormatan kita pada malam ini Bapak bupati dan wakil bupati Kabupaten Kutait Eh, Kabupaten Luwut Timur Yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah s.w.t Anggota dewan yang terhormat Yang kita hormati Yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah s.w.t Mohon maaf Maturnumun Saya tidak bisa sebut nama satu demi satu Yang di depan Kasih habis waktu Juga saya tidak tahu namanya Nah, saya tanya untuk mengawali cerama kita Tahun baru ini Biasanya kalau tahun baru kita Semoga tahun baru hijriya ini Kita mendapat rahmat dari Allah s.w.t Mau dapat rahmat Allah? Mau dapat rahmat Allah? Yang namanya rahmat Allah Biar tukang judi, mau juga Biar tidak solat, mau juga Tapi apakah semua yang ingin dirahmati Allah Otomatis mendapat rahmat Allah? Saya kasih contoh Pengumuman dari pemerintah Luwut Timur Penerimaan calon pegawai negeri sipil Yang sudah masuk S1 K1, K2 Tidak ada masuk namanya K1 Di K2 juga tidak ada Paling gampang cari di KK Pasti ada namanya Nah Pengumuman penerimaan CPNS Seluruh sarjana daftar Semua daftar Apakah semua yang daftar otomatis lulus? Apakah semua yang daftar otomatis diterima? Tidak Yang hanya memenuhi syarat Yang memenuhi syarat lah itu yang lulus Begitu juga Semua orang Islam mau dirahmati Allah Semua kita mau dirahmati Allah Tapi apakah semua yang mau dirahmati Allah Otomatis dapat rahmat Allah Ternyata menurut Quran Tidak bos Kalau kau mau dirahmati Allah Ada tiga syaratnya menurut Al-Quran Apa itu? Tiga jipa Tiga saja Lebih banyak syaratnya jadi caleg Ini tiga saja syaratnya Mari kita simak satu demi satu Yang pertama Innaladzina amanu Harus beriman kepada Allah Nah biasanya kalau kita bercerita iman Langsung tepuk dada Wah saya beriman kepada Allah Sorry maaf Ngaku beriman gampang Yang sulit diakui oleh Allah sebagai orang beriman Saya ulangi Ngaku beriman kepada Allah gampang Yang sulit adalah Diakui oleh Allah sebagai orang beriman Saya beriman kepada Allah Eh apa betul kau diakui Allah beriman Contoh Ibu bapak kenal Sandiaga Uno? Ibu-ibu kenal? Kenal Sandiaga Uno? Bu itu Sandiaga Uno Masih sepupu satu kali sama saya Bapaknya dengan bapak saya sodara Begitu dicek ke Pak Sandi Mas Sandi Sampean sepupu sekali sama Dasat ya Eh siapa Dasat? Namanya saja baru ku dengar Ibu-ibu Kenal Yusuf Kalla Wakil Presiden Tahu? Itu nenek Nah dengan nenekku Satu nenek Sama-sama nenek Begitu dicek Pak JK katanya Sepupu sama Dasat Latif Siapa Dasat Latif? Cokakna Baru saja ku dengar namanya Begitu juga dengan Allah Ngaku beriman kepada Allah Gampang Yang sulit Betul gak sampean diakui Allah sebagai orang beriman? Kalau begitu Apa ciri-ciri orang beriman? Apa tanda-tanda orang beriman? Nah masih ingat pelajaran pendidikan agama Waktu kita kecil dulu Iman adalah Iman adalah Meyakini dalam hati Mengucapkan melalui lisan Melakukan dalam kehidupan sehari-hari Dari definisi ini Iman itu ada tiga unsurnya Satu Yakin kau dulu dalam hati Dua Ucapkan melalui lisan Tiga Lakukan dalam kehidupan sehari-hari Tidak bisa tidak Harus tiga unsur ini dilakukan Sayang serimu sayang Masih banyak diantara kita imannya Hanya dua per tiga Hanya percaya Hanya diucapkan Tidak dilakukan Contoh Bagaimana hukumnya Pakai jilbab Wajib Artinya apa? Dosa kalau tidak dipakai Kenapa tidak pakai jilbab? Kita kan masih gadis sustad Nanti kita gak laku kalau kita pakai jilbab Bagaimana hukumnya menyogok? Haram Apa artinya? Dosa Kenapa jadi pegawai nyogok? Tidak diterima orang kalau tidak nyogok Berarti imannya baru dua per tiga Coba Banyak diantara kita seperti itu Imannya hanya diucapkan Belum dilakukan Bagaimana hukumnya solat? Wajib Artinya Dosa kalau tidak Kenapa aku tidak solat? Nantilah ustaz ketika tua Orang seperti itu Maka imannya Baru dua per tiga Lebih jauh lagi Bagaimana karakter orang beriman? Pembawaannya Sifat-sifat orang beriman? Mari kita lihat Al-Quran Dengar Al-Quran Tanda orang beriman itu menurut Al-Quran Tanda orang beriman itu Kalau dia mengaku beriman Tanda-tandanya kata Allah Satu Apabila disebut nama Allah Bergetar hatinya Bergetar hatinya Bagaimana yang disebut contoh bergetar hatinya? Contoh Pernah jatuh cinta? Pernah? Pernah? Oh saya sering pak Sampai sekarang masih sering jatuh cinta Itu katanya Waktu saya masih muda Kalau ada orang saya suka Jangankan saya lihat mukanya Saya dengar saja Namanya disebut Sudah bergeletar hati saya Nah bilang temanku Dum-dum glet Apa itu dum-dum glet? Dumba-dumba gleter Jangankan ku lihat mukanya Dengar saja namanya Oh bahaya Masya Allah Apakah namanya Allah Mampu menggetarkan hati kita? Ternyata Sangat sulit Bangsa Indonesia Sekarang ini Bergetar hatinya Kenapa? Dengar nama Allah Banyak yang merasa terganggu Dengar nama Allah Banyak yang merasa Tidak tenang Mana buktinya? Azan Dengar nama Allah Allahu Akbar Allahu Akbar Jangan kencang-kencang Keras Tidak boleh keras-keras Kecil saja Namanya panggilan harus keras Mana bisa memanggil tidak keras? Bukan panggilan itu bos Bici Si bici Si bici Namanya itu bos Namanya panggilan Wey Dasat Manggil namanya itu Azan itu Panggilan sholat Jadi harus keras Kalau dikecilin Bukan panggilan sholat Namanya itu Ada yang bilang lagi Orang pintar Dia bilang kan Semua orang sudah tahu Waktu sholat Sudah ada di handphone Betul Kalau begitu alasannya Mestinya bandara Tidak usah ada panggilan Di bandara itu sudah jelas Yang berapa berangkatnya Sudah jelas pintu berapa Sudah jelas pesawatnya Tapi begitu tiba waktunya Para penumpang Persilahkan naik ke pesawat Kan tidak Nama-nama Allah Allahu Akbar Allahu Akbar Ada yang bilang Mengganggu itu Azan Jelek suaranya Solusinya Bukan dikecilkan Solusinya apa Solusinya Ganti tukang Azan yang baik suaranya Karena ada juga tukang Azan Bikin jengkel suaranya Sudah bila anak muda Iya sih Iya sih Makanya Itu masjid pak Bikin lomba Bikin lomba Lomba Azan Juara satu Gaji Yang ada panitia masjid di sini Gaji itu tukang Azan Jangan simpan uangnya orang Jadi saldo Salah itu panitia masjid Kalau ada bikin saldo Oh berarti banyak masjid di sini Bikin saldo Wah ini salah ini panitia masjid itu Salah kok bos Kau di blender nanti itu Kalau mati kok Jangan simpan uangnya orang Banyak juga panitia masjid itu Saldo kas 70 juta Begitu kita mau kencing Tidak ada air Masih baik Kalau kencing pak Kalau air besar Saya pernah Singgah Percaya diri saya Langsung saja Selesai itu Tidak ada air Kalau kencing pak Masih aman Bisa saja Di galate saja Tapi ini Wah ada kuning kuning Ini kesalahan Panitia masjid Jangan simpan Sebuahnya orang Gaji Bikin sayembara Muharram Bikin sambal Yembara Azan Lomba Azan Parade Muham Anu Dalam rangka Semarak Muharram Oh luar biasa Ini luar biasa Pak Bupati Pak Wakil Bupati Anggota DPR Terima kasih pak Berapa kabupaten Yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan Ini pak Belasan 24 Kalau saya tidak salah 24 kabupaten Kota yang ada Di Sulawesi Selatan Pak Hanya timur Yang rame Perayaan Bayangkan pak Senangnya lagi kita pak Bupati Wakil Bupatinya Hadir dengan Senyum-senyum Akrab Pak Wakil Bupati Telepon Pak Bupati Iya kan dah Pak Bupati Telepon Wakil Bupati Iya dinda Kan enak dirasa Kalau begini akur Kalau pemimpin kita Baku bombek Kita rakyat bingung Si salah-salah Baru 3 bulan Sudah dilantik Baku bombek Ketemu Baku bombek Mukanya Ini biasa Yang kasih baku musuh Ini Bupati Sama Wakil Bupati Tim sukses Ini biasa Tim sukses Kasih salah-salah Orang Apa jina pikir Proyek Jangan marah pak Siapa suruh panggil saya Ada pemborong disini Ada Hati-hati Pemborong Banyak pertanyaanmu Pemerintah yang mau dipilih Tidak mau memberi sogo Aman negara kita ini pak Sudah 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 Tapi kalau uang disimpan saldo Maka yang menyumbang tidak jalan amalnya Jangan Bapak simpan Sudah bangun masjid itu sudah selesai Tidak ada perbaikan Maka cari masjid yang mau dibangun Tinggal diumumkan Ini ada saldo 30 juta Tinggal hanya mengendap tidak jalan uangnya Bapak Maka kita bantu masjid tetangga desa Tidak ada yang keberatan Bahkan boleh bantu anak sekolah Misal ada di sekolah itu Di kampung kita, kita percaya dia baik Agamanya bagus, jujur Mau sekolah, cerdas Tapi tidak ada duitnya Boleh dikasih uang-uang masjid Termasuk janda-janda tua Kalau janda muda, anda usah masih kuacar duang Ini Bapak-Bapak kalau bicara janda langsung sedih Cule-cule Nah, kepat tujuhmu Mau ilumat bini, namat sakak binimu Sudah di kunci leher Tidak bisa goyang Baik, kalau kunci leher disimpan meja kuncinya Masih bisa diambil ini kunci leher dibuat di sungai Talo Ya, bikin lomba azan ya Supaya bagus yang azan Bapak ibu Tanda orang beriman yang pertama Apabila dia dengar nama Allah bergetar hatinya Bagaimana hati mau bergetar Kalau kita sering mempermainkan nama Allah Mana disebut mempermainkan namanya Allah Mana disebut mempermainkan namanya Allah Panggil pengajian Datang pengajian Apa dia bilang? InsyaAllah InsyaAllahnya bagus Kait 17 tahun di Mecca Tapi dalam hatinya tidak mau Berdosa ketika dipanggil Mengucapkan InsyaAllah padahal tidak mau Besok ketemu Kenapa kau tak datang Tabli Akbar? Kamu bilang memang saja InsyaAllah Ini bapak ini mau jadikan Allah sebagai kambing hitam Tak boleh pak Saya saja dijadikan kambing hitam Saya tidak mau Saya manusia bukan kambing Allah kita jadikan kambing hitam Datang ke pengajian InsyaAllah Padahal lah matinya tidak mau Tidak boleh Orang seperti ini tidak bakal mendapat rahmat Allah Apabila didengar nama Allah bergetar hatinya Maka aneh pak Kalau ada orang Islam Merasa terganggu ketika kedengaran azan di masjid Saya bilang lebih baik saya dipenjara daripada Biar misalnya dianggap melanggar undang-undang Atau himbawan kalau masjid saya kasih kerar Biar misalnya ditahan Yang penting saya bukan ditahan gara-gara saya korupsi Ya Makanya Jangan lagi bilang kalau saya cerita begini Ustaz Bicara politik Bukan Ini namanya Amar Ma'ruf Nahimungkar Bapak kalau tidak pernah bela-bela agama Allah Tiba-tiba mati mendadak Bapak ditanya Kamu kenapa tidak pernah bela-bela agama saya Hati-hati Kalau Bapak tidak mau peduli Soal politik maka kita dipolitiki nanti Ya Jangan lagi berkata Ah tidak usah urus yang kita baik Saya kasih contoh Contoh sederhana Ada preman tobat Bersahabat dengan remaja masjid Ini remaja masjid Panitia masjid Bersahabat dengan preman tobat Ini preman tobat Tiba-tiba dia datang sama ini Ustaz Remaja masjid Ustaz Ada di kawan di kampung kita ini Bangunan Warung Tapi minum-minuman keras Nggak jual Apa nak bilang ini Ustaz Ah Jangan mau kurusi Yang penting kita tidak pergi minum disitu Bulan depan lagi-lagi datang ini preman tobat Pak Ustaz Tambah rame itu warung Masuk di semua anak-anak muda Sekampun tak mabuk-mabuk disitu Apa dia bilang Pak Ustaz Ah Biar yang penting nggak ganggu Bulan depan datang lagi Ustaz Tambah rame mi Ustaz Bukan cuma narkoba nak jual Bukan cuma minuman Jual mi juga narkoba Banyak mi juga cewek-cewek disitu Bersina dia sana Apa nak bilang Ah Biar mi yang penting kita bisa sholat disini dengan tenang Satu tahun kemudian datang lagi ini preman tobat Pak Ustaz Mau digusur ini masjid Eh Sambarang Apa mau nak gusur Pengajian juga mau dibubarkan Sambarang Ayo kita lawan Sebelum terlambat Apa nabi yang preman tobat Terlambat mau Kenapa Mereka lebih banyak dari kita Kalau bapak nggak peduli soal politik Bapak nggak peduli soal amar ma'ruf Ah bapak masih selamat sekarang Bapak masih bisa sholat sekarang Tapi kalau kita tidak peduli dengan agama Anak tananti bagaimana ketika kita sudah dikubur Maka harus kita peduli Kalau kita tidak peduli Maka siap-siaplah kampung halaman kita Jauh dari rahmat Allah Alhamdulillah Al-Bupati dan Wakil Bupati peduli Salah satu diantaranya Bikin tablik akbar seperti ini Tuh tanda pertama orang beriman Disebut nama Allah Bergetar hatinya Yang kedua menurut Quran Apabila mereka mendengar ayat-ayat Allah Bertambah imannya Selesai dengar pengajian Tambah imannya Selesai dengar dakwah Makin baik imannya Nah itu Orang yang beriman Jadi kalau dia bilang Pulang dengar cerama Pak Bupati Siapa panggil tadi itu Ustaz Pak Wakil yang hubungi Kasih tahu itu Pak Wakil Jangan lagi panggil itu Ustaz cerama Kenapa bilang begitu Nak bagus ceramanya Tidak bagus Saya tidak suka Kenapa Masa empat nak bahas saya terus nak kena Ini ini Mati hatinya orang begini Pak Malah diceramai apa dia bilang Dia bilang orang bugis Ada orang begitu Pak Keras hati Tidak mempana sehat Tapi kalau selesai dengar dakwah Dia bilang Betul itu tadi Ustaz ngomong Saya dia kena semua itu Semua ceramanya Ustaz Saya ditempeling rasanya itu Insya Allah Malam ini saya mendapat hidayah Besok saya akan berubah dengan sebaik-baiknya Itu orang beriman itu Tapi kalau dia tidak ada perubahan Berarti dia tidak masuk orang beriman Nah inilah Sarat pertama Beriman kepada Allah SWT Innal ladhina amanu Yang kedua Walladhina hajaru Mereka berhijrah di jalan agama Allah Apa yang dimaksud hijrah Hijrah dalam konsep sejarah Berpindahnya Nabi dari Mekah ke Madinah Itu hanya sekali terjadi dalam hidup ini Tapi kalau hijrah dalam arti konsep Perjuangan Maka setiap hari kita bisa lakukan Hijrah apa Contoh Kalau hijrah Dari Mekah ke Madinah Itu sekali saja Tapi kalau kita ambil konsepnya Hijrah itu Maka kita harus mengambil pelajaran dari hijrah Apa pelajaran dari hijrah Contoh sekali Contoh Nabi Ahli Mekah Nabi lahir di Mekah Diusir Siapa yang mengusirnya Pamannya sendiri Siapa yang mengusirnya Sepupu satu kalinya sendiri Abu Sofyan Bapak Saudaranya Bapaknya Abu Lahab Saudaranya sendiri Sepupunya sendiri Ngusir Nabi Pindah dari Mekah Untuk apa Nabi lakukan semua itu Untuk menyelamatkan akidah Artinya apa Pak Kampung halaman Bisa jadi kita tinggalkan Tanah kelahiran Bisa jadi kita tinggalkan Untuk apa Menyelamatkan akidah kita Kalau kita disini kan Banyak pindah gara-gara apa Gara-gara apa Susah cari uan di kampung Usas Dari kita pindah ke sini Apa itu salah Tidak salah Selama Bapak cari nafkah Tidak menghalalkan segala cara Rasulullah dalam arti konsep Pindah dari Mekah ke Madinah Sekali saja Tapi ambil sejarah yang ada Yang ada dalam sejarah itu Sejarah apa Pindah dari Mekah Apa yang bisa kita ambil Pelajaran apa Umar Ambil juga pelajaran dari apa Surahka bin Malik Dua manusia ini Berniat membunuh Nabi Niat datangi Nabi ke rumahnya Untuk apa Membunuh Nabi Surahka bin Malik Mengejar Nabi dengan niat apa Membunuh Nabi Tapi apa yang terjadi Dapat hidayah Pulang ke rumahnya Dalam keadaan sudah beragama Islam Sebaliknya kita banyak orang Islam Keluar rumah dalam keadaan Islam Pulang membawa murka Allah Kenapa Pulang bawa barang haram Maling Nyuri Korupsi Nyogok Nipu Nah itu hati-hati Ada di sini Ada Biasa yang bawa Pulang barang haram itu Pedagang Kok bisa Ustaz Ya nipu pembeli Terutama misal penjual beras Ada penjual beras Banyak Hati-hati Jangan sampai Bapak tulis Dua kilo Padahal tidak cukup Dua kilo Meskipun selisihnya Sehanya Ya mungkin Satu gelas selisihnya Maka bapak Napanya nipu Itu haram Apa lagi Nyogok Ada suka nyogok di sini Jadi pegawai nyogok Nabi dan temanku Susah Ustaz Nggak bisa orang jadi pegawai Kalau nggak nyogok Siapa bilang Saya jadi pegawai Nggak nyogok Adik saya lulus Dia juga di pegawai Nggak ada nyogok Fotokopi aja Kita bayar Ini sekarang Dia bilang Susah Biar kita S2 S3 Tapi kalau tidak D3 Nggak lulus Silih Bagaimana ceritanya Nah tinggi itu S2 Daripada D3 Dia bilang D3 itu Ustaz Duit Dan le deking Bapak jadi pegawai Bapak jadi pegawai Nyogok Selama bapak Terima gaji Haram Bahkan termasuk Pensiunnya Haram Itu kalau kita nyogok Jadi pegawai Seheran juga Terlalu bengebu-gebu Jadi pegawai negeri Apa hebatnya itu Jadi pegawai negeri Apa hebatnya Jadi pegawai negeri Tolong tunjukkan Saya pegawai negeri Nggak ada hutannya Di koperasi Ada semua SK pegawainya Di bank Ada semua Di koperasi Apa pegawai negeri Ada semua itu Tanya Apa pegawai negeri Tanggal 1 Sampai tanggal 10 Makannya apa Sari laut Tanggal 11 Sampai tanggal 20 Turun mie sedikit Sari mie 21 Sampai 30 Sari don Oh segi kepala Gaji habis Cecila melun lunas Apa itu Gali lubang Tutup lubang Kalau ada pegawai negeri Disini mobilnya Harga 500 juta Pasti korupsi Kecuali ada kebun sawitnya Beda Bapak saudara-saudara sekalian Nah kita ambil hikmah dari itu Hijrah itu Pindah Pindah dari yang dilarang Menuju yang diperintah Allah Bahasa sederanya Hijrah itu Taubat Ada enggak orang disini Tidak punya dosa Ada disini Tidak punya dosa Semua kita punya dosa Ini Satu kisah Kisah ya Ada anak muda Pereman Banyak sekali orang dia bunuh Begitu dia dengar Taubat Anjuran untuk bertobat Dia datang ke Rahim Pendeta lah Kalau zaman dulu Belum masuk Islam waktu itu Dia datang ke Pak Rahim Pendeta Pak Pendeta Kira-kira diampuni Jodos aku Nabi bilang ini Pendeta Rahim Eh apa dosamu Nabi bilang Saya ini pembunuh 99 orang kubunuh Wah Banyaknya itu Kau tidak bakal diampuni Kamu orang busuk Marah ini anak muda Karena jengkel Dia tikam juga itu orang Tapi dia tidak putus asa Dia datang lagi Ke Pendeta yang lain Pak Pendeta Diampuni jodos aku Nabi bilang Ada Pak Dosamu Udah bilang tadinya 99 orang kubunuh Tapi ada lagi disana Kasih jengkel Kak Cukupi 100 Kira-kira diampuni Tidak dosa saya Apa kata Rahim Pendeta ini Anak muda Dosamu besar Tapi ampunan Allah jauh lebih besar Kalau kau betul-betul Bertobat Kau datang ke desa seberang Berkumpul kau dengan Orang-orang soleh disana Ini anak muda Senang betul Mendapat berita gembira Maka dia jalan terus Jalan Tidak peduli makan Tidak peduli minum Akhirnya mati di jalan Mati Wah bertengkar Malaikat penjaga sorga Jangan penjaga neraka Dia bilang Penjaga neraka Ini bagianku Dia bilang penjaga sorga Tidak Ini bagian saya Dia sudah bertobat Bertengkar-bertengkar Akhirnya apa Turun perintah Allah Melalui Malaikat Jibril Kau pergi ukur Ukur dia Kalau perjalanannya Dari tobatnya Menuju ke desa Tempatnya mau bertobat Lebih dari 50% Lebih dari setengah Dia masuk sorga Tapi kalau perjalanannya Belum cukup setengah Masuk neraka Ukur-ukur Ukur-ukur Ternyata setelah diukur Lebih banyak yang dia sudah tempuh Sudah lebih setengah Akhirnya Allah sampaikan Nanti dia masuk sorga Coba Pak Jadi Bapak ibu saudara-saudara sekalian Tahun baru hijriah ini Bertobatlah Pak Jangan tunggu nanti tua Siapa yang janji kita tua Siapa yang janji kita tua Nanti dia bilang Nanti kalau sudah tua Ustaz Padahal dia sudah 60 tahun Ini-ini Buka-buka sakaratil maut Dia gak tau Pak-bapak itu sudah Buka sakaratil maut Sudah putih rambut Apakah tua dulu? Tidak Tidak harus tua dulu Yang namanya kematian Asal ada nyawa dalam diri kita Siaga 24 jam Tua mati Ibarat Imam Al-Ghazali katakan Kematian itu seperti pohon buah Coba lihat buah Yang baru muncul jatuh Yang mangkal jatuh Yang tua jatuh Bahkan baru muncul jatuh Suatu ketika Nabi Sulaiman AS Lagi ceramah begini Tiba-tiba ada tabutak diundang datang Assalamualaikum ya Rasulullah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Masuk Masuk anak muda ini Ya Rasulullah Cerita-cerita-cerita Langsung ini anak muda bilang Ya Rasul Minta izin Kamu pamit dulu Ada pekerjaan Tidak bisa ditunda Tidak bisa dimajukan Nabi Sulaiman katakan silahkan Pergilah tamu tadi Sepeninggal tamu tadi Nabi bertanya ke seluruh jamaah Saudara-saudara sekalian Ada yang tahu siapa itu tadi tamu? Tidak ya Rasul Anda yang lebih tahu Nabi Sulaiman berkata Oh itulah tadi Malaikat pencabut nyawa Yang setiap kali datang Pasti ada yang mau diambil Dan tidak kembali Sebelum diambil yang diinginkan Tiba-tiba Tiba anak muda Angkat tangannya dari belakang Ya Rasul Itu tadi Malaikat pencabut nyawa Iya Tidak kembali Sebelum diambil yang diinginkan Iya Mati misalnya Kenapa? Semenjak dia datang Sampai pulang Saya terus Nabi Sulaiman Ya hati-hati kok Barangkali kau itu Nasir-ser Nabi Sulaiman Ya Rasulullah Bawa kau jauh sampai Tidak-tidak tahu Siapa tahu Saya nak mau itu tadi Angin Tolong terbangkan Anak muda ini Nabi Sulaiman pandai Memerintah angin Tentu dia Pak lutui Melik lokega Bawa Tiwi Diterbangkanlah Anak muda ini Naik ke atas angin Terbang kiri Kanan Kiri Kanan Lurus Pas jauh Pas jauh Turun Pas turun Baru satu langkah Dinjakan kakinya di tanah Ketemu itu tadi Tamu Pak Dari mana kok Dari tadi Saya tunggu kok Makanya saya tinggalkan pengajian Karena disini kok harus mati Dia hindari kematian Justru didatanginya Namanya kematian pak Kalau sudah tiba saatnya Pasti datang Biar kita mau Kalau tidak tiba saatnya Tidak mati Ada orang suami istri Bertengkar pak Bertengkar Didapat suaminya SMSnya selingkuh Ada disini suka selingkuh? Banyak Dengar baik-baik yang suka selingkuh ya Ada buku saya baca baru-baru Bukan selingkuh judul anunya Tapi maknanya sama Siapa yang melakukan selingkuh Itu satu kali hancur ramalnya Empat puluh tahun Empat puluh Nah dia dua kali satu bulan Pimakasar selingkuh Lapan puluh tahun Mati kok Tujuh puluh tahun Sosok kok sepuluh tahun Masih ada hutan dosamu Sepuluh tahun Kita juga bu Bagaimana suami tidak selingkuh Kalau ibu penampilannya sekadarnya Marantasa Malas Berat badan naik terus Nonton saja kerjanya Pegang remote Kalau ada di rumah Nonton itu mulai jam tujuh Malam sampai jam sepuluh Nah pegang itu remote Pakai das tertinggi sebelah Acak-acakan rembuknya Ada kacang di sampingnya Naik di kakitnya satu Ada suaminya menonton di sampingnya Begitu mengantuk Menguap Nangka keteknya Wah bagaimana suami tak Tidak menderita lahir batin Nih sialku Setengah mati ku cari uang Begini di kudapak Hancur Hancur Setengah mati kita pergi Ke cebun sawit Bertani Dapak istri Malas Gendut Suka marah-marah Ada begitu disini Ada Tawa cantik-cantik semua sekarang Tapi Nabila Iya cantik sekarang ustaz Kalau di rumah Kelihatan tali biha Nabila suaminya kasih baik-baik saja Itu tali bihamu Kelihatan semua Apa Nabila Jangan lihat bihanya Yang penting rasanya Ibu bapak Saudara-saudara Nah ini ya Sarat yang kedua Ingin mendapat rahmat Allah Adalah Hijrah Bertobat Tidak ada orang Tidak punya dosa Semua kita pasti punya dosa Ini bertengkar Sama istrinya Kalau sudah tiba saatnya mati Pasti mati Kalau tidak Tidak akan mati Ini yang cerita saya sampaikan tadi Bertengkar sama istrinya Suaminya bertengkar Akhirnya istrinya Marah Dia mau bunuh diri Akhirnya apa Dia masuk kamar minum racun Begitu dia minum Takut didapat sama anaknya Dia buru-buru minum Akhirnya lebih banyak masuk di hidungnya Daripada di mulutnya Muntah-muntah Tidak jadi mati Itu padahal mau sekali mati Tidak jadi Bulan depan Didapat lagi SMS-nya Begitu lagi Marah lagi Dia lihat racun Ah bulan lalu Gagal dengan racun Akhirnya apa Dia ambil pisau Dia iri surat nadinya Ternyata pisau ini Pakai pisau tumpul Tidak jadi lagi mati Tiga bulan kemudian Bertengkar lagi sama suaminya Lihat racun gagal Lihat pisau gagal Akhirnya apa Dia lari ke belakang rumahnya Lompat masuk di sumur Ternyata dia lupa waktu itu Musim kemarau Tidak jadi lagi mati Pak Kalau tidak tiba ajal Tidak mati Tapi kalau tiba ajal Pasti mati Ini Bapak Ibu sekalian Nah kalau itu yang membuat selalu Kita menolak Menunda-nunda tobat Gara-gara apa Kita selalu berpikir Masih lama aja mati Tawabat kipa Ada tidak punya dosa disini Semua kita punya dosa Lalu kalau punya dosa Ustaz Bagaimana cara bertawabatnya Menurut ajaran agama kita Ada dua cara bertawabat Pertama Memperbanyak Tawabat bilizan Memperbanyak istighfar Astagfirullah Mau dengan sahdu Dengan lagu-lagu Astagfirullah Rabbal baraya Astagfirullah Minal khataya Misal-misal itu Suami tak marah-marah ibu Marah-marah Jangki marah Kalau suami marah Ibu diam Atau paling enak Ibu istighfar Marah suami tak Astagfirullah Rabbal baraya Astagfirullah Berhenti itu suami tak ibu Kalau dia marah Ibu juga marah Kurang ngajar Kau lah batala Nabi bilang juga istrinya Kau juga gendut hitam Kau tahu dia gendut Kenapa kau mau kawin sama saya Berarti kau lebih bodoh dari saya Masya Allah Indah terjadi Malah bertengkar Tapi coba kalau istighfar Astagfirullah Sambil pura-pura menangis Aman Banyak-banyak istighfar Istighfar Banyak-banyak istighfar Adik-adik ini yang masih muda-muda Belia ini Selihat Kalau kau lihat aurat Istighfar kau Kau lihat cewek cantik kau nafsu Astagfirullah Astagfirullah Tutup matamu paling kal Jangan kau tutup Istighfar baru kau melotot Astagfirullah 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 Patuatwai kau namanya itu Kau juga cewek Jaga ahlak Biar kami setengah mati Istighfar Kalau kau juga gentayangan Mari kita kerjasama Kami laki-laki jaga mata Tolong anda ahlakmu Kamu jaga Itu cewek dulu pak Masya Allah Susahnya dilihat auratnya Zaman saya SD dulu Itu perempuan sangat terpelihara Bayangkan kalau jatuh polpennya Mau nak ambil Itu kan dulu Nggak ada namanya jilbab Tapi itu perempuan Sopannya Kalau dia mau tunduk Itu dia pegang itu Kancing bajunya begini Baru tunduk Baru nak pegangin juga Di belakang sini Sekarang perempuan Nasengaja memang Tembuka besar-besar Sini Baru jalan Kita nasesa Ustaz Ya pasti Dilihat kabaran bagus Yang kau ketawa cewek Kau kau nak kena Biasa saya bilang Ini cewek ini sekarang Lebih mahal itu Pahak ayam kampung Daripada pahak cewek Coba itu kalau mau Kilihat pahak ayam kampung Nggak gampang tau Dikejar dulu itu ayam Dikejar Satu jam baru ditangkap Begitu mau ditangkap Dia terbang naik ke atap Wuih Leluyolok pak Sudah ditangkap Dibeli Karena bukan kita punya ayam Dibeli 70 juta 70 ribu dibeli Kengi Ayam kampung Sudah itu Sudah dilihat pahanya Belum Dipotong dulu dengan bismillah Sudah dilihat pahanya Belum Direbus dulu air panas Sudah lihat pahanya Belum Dikupas dulu Satu jam dikejar Dipeli 75 ribu dibeli Dipotong bismillah Direbus air panas Baru dicabut Baru bisa lihat pahak ayam Ayam kampung Tapi cewek kampung Baru ke 10 menit Berdiri di pinggir jalan 10 pahak ayam Cewek gratis Ya baik Kalau putih Banyak baut-bautnya Eh Laci laka Aku ketawa cewek Serius orang ini Dengar cewek ya Kami ini laki-laki Sebenarnya tergantung Perempuannya Tergantung perempuan Mana buktinya Coba lihat itu Anak-anak gadis Anak-anak cowok Kalau dia kumpul di pinggir jalan Lewat cewek pake jilba Paling diganggu Assalamualaikum Paling itu Bau sorga Paling itu Tapi kalau yang kelihatan dadanya Kelihatan pahanya Lewat Cewek Jungkir balik dong Eh ada cewek disini Kelihatan auratnya Maka ketika anda Tobat Hapus itu Foto-foto di facebook Dan medsosmu Yang ada kelihatan aurat Selama masih Kelihatan aurat Selama itu Tobatmu tidak akan diterima Hati-hati Perempuan yang suka Menyebar Foto-fotonya Yang tidak menutup aurat Bapak meninggal Ibu meninggal Selama foto itu Masih beredar Selama itu Ibu bapak Dapat kiriman pahala Dan disiksa di kubur Ini sekarang ini Perempuan Hati-hati Itu perempuan dulu Masya Allah Kalau lewat itu Perempuan depan rumah Apa nabi bilang biasa Itu orang tua Miga anak ya roh Matanresirilah Ada mana Dek sisek gagai Rita gagana Kelihatan Kan dulu Tidak ada pake jilbab Apa jilbab Pakai sarun Sarun dibawa Sarun di atas Sekarang lewat cewek Nih gana Ya rumah kuras Sirih Kelihatan semua Tidak bisa dilihat Kalau bapak ibu bertobat Maka tinggalkan Pakaian perkena Seperti itu Ada juga yang Bertobat Bertobat Apa Pakaiannya yang tadi Seksi-seksi Dia bukan buang Nah kasih orang Selama itu Orang pake itu juga Kau juga dapat Berdosa Lebih kau bakar Ya Ibu bapak Saudara-saudara sekalian Tidak ada manusia Yang tidak punya dosa Semua kita punya dosa Maka bertobatnya Dengan cara apa Memperbanyak istighfar Ya Bapak-bapak yang sudah uzur Ibu-ibu yang sudah uzur Maka setiap duduk Perbanyak istighfar Rasulullah S.A.W Sekali duduk Seratus kali istighfar Apakah istighfar itu Karena dosa Apa kita bertobat Mengucapkan istighfar Hanya karena dosa semata Tidak Kalau karena dosa Kita istighfar Maka Nabi mestinya Tidak perlu istighfar Kenapa Nabi tidak punya dosa Tapi hadis Menginformasikan Nabi sekali duduk Seratus kali istighfar Padahal tidak ada dosanya Kalau gara-gara Dosa kita istighfar Mestinya ketika kita sholat Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Apa pertama kita ucapkan Apa pertama kita ucapkan Astagfirullah Padahal kita baru selesai ibadah Kenapa istighfar Satu Bisa jadi ketika kita sholat Ada salah bacaan Yang kedua Kenapa kita istighfar Karena sholat yang kita lakukan Tidak basuh Tidak mampu membayar nikmatnya Allah Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Kenapa begini Ustaz Ini hanya tradisi Ini hanya kebiasaan Boleh tidak begini Kenapa begini Ustaz Karena lebih nyambung Lebih enak dirasa Assalamualaikum warahmatullahi Astagfirullah Masa selesai salat Astagfirullah Tidak nyambungi bos Kenapa kita istighfar Satu Karena ada bacaan kita bisa jadi ada salah Yang kedua kita istighfar Karena ibadah yang kita lakukan Tidak bisa membayar nikmatnya Allah Satu kan tiga Cerita Ada orang pak Tiga ratus lima puluh tahun umurnya Tiga ratus lima puluh tahun ibadah saja kerjanya Makan tidur ibadah Makan tidur ibadah Tiga ratus lima puluh tahun Ketika dia meninggal Allah kemudian berfirman Masuk kau sorga karena rahmatku Tama kau suruhkan nasabah pamaseku Masuk sorga Dia dengar Masuk sorga karena rahmat Wah dia protes Ya Allah Saya tidak mau masuk sorga karena rahmatmu Saya mau masuk sorga karena memang ibadahku Tiga ratus lima puluh tahun Saya layak masuk sorga karena amalku Tiga ratus lima puluh tahun Allah berfirman Rupanya kau bahitung-hitung ya Baiklah Kalau begitu kita bahitung Jibril ambil kalkulator Hitung itu amalnya Tiga ratus lima puluh tahun Timbang dengan nikmatku Ambil matanya satu biji Diambil mata kanannya Timbang dengan amalnya Tiga ratus lima puluh tahun Timbang punya timbang Timbang punya timbang Ternyata Lebih berat Satu biji mata Daripada amalnya Tiga ratus lima puluh tahun Allah berfirman Kalau bahasa kita apa Masih mau kau Kau kira bisa ku beribadah Dengan baik Kalau kukasih sakit matamu Kau kisah bisa ku beribadah Salat berjamaah Kalau kukasih mencerit kok Nggak usah minulu leper Nggak usah minulu kanker Mencerit mau pak Mana bisa kita berjamaah Kalau mencerit-mencerit lagi Ayala salat Ayala Menos Coba itu baru mencerit Mana bisa pak Jadi kita beribadah itu Tidak mampu Membayar nikmatnya Allah Ada lagi bilang itu Apa nikmat Allah nakasihkan Kebun tidak ada Saya cuma pegawai honor Satpol PP Lebih banyak gertakna Daripada gajinya Hop 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 Hormati itu Kita wadah itu lamban-lamban Polisi setengah Hormati itu Minta wadah kasihan Itu Bapak saudara-saudara sekalian Ya Kembali ya Nah Sarat yang kedua Ini mendapat Rahmat Allah Adalah Bertobat Ya Banyak-banyak lah Bertobat Satu Bertobat dengan apa Istighfar Astagfirullahaladzim Mu'atubilaihi Nah Lalu Kisah tadi 350 tahun Beribadah Akhirnya Bukan karena Ibadah kita masuk surga Tapi karena Pemberian Allah Dengan nikmat Allah Rahmat Allah Ada yang bilang Saya ini orang miskin Ustaz Apa nikmat Allah Kenapa kita miskin Karena yang kita pikir Uang Yang kita pikir Kebun Yang kita pikir Jabatan Yang kita pikir Rumah mobil Padahal Semua harta kita miliki Tidak ada gunanya Kalau kita sakit Mas Mau tak Sampean tak kasih Handphone Iphone X Harganya 19 juta Saya kasih pulsa Sekalian Sampean dengan 6 juta Jadi harganya 25 juta Saya kasih sampean Mau 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 Tapi begitu Saya kasih langsung Tuli Mana yang mau tadi Mana Mau kok apa Handphone Kalau tuli Halo 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 Hih Rusak Hih Bukan handphone Rusak Telingamu gak lecak Berarti Bukan handphone Yang mahal Bos Apa yang mahal Telinga Allah kasih gratis Sudah perlu kau bayar Bagusnya lagi Bisa dibedakan ini Mana bunyi kentut Mana bunyi hape Hebatnya lagi Ini telingata Tempatnya bagus Bagaimana Seendainya Satu dibawa ketek Satu dibawa pantang Halo 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 Bu Nah ini kamera Mahalnya Mahal semua ini kamera ini Kalau dikumpulin Tidak kurang dari 100 juta Tapi bukan kamera ini Yang mahal pak Apa yang mahal Mata Mau di hape ini Kalau gak ada Mimatata Apa ya Sih mau kok Ini kamera Susah dipakai Biar bapak punya begini Tidak punya ilmu Tidak bisa dipakai Ustaz Fotokas tengah badang Siap Satu Dua Tiga Baik ternyata Jadis tengah badang Betul Pusat ke bawah Yang mahal Bukan kamera Tapi apa Mata Allah kasih gratis Hebatnya lagi Di mata Begitu dipakai Tidak perlu putar Ini kan diputar-putar dulu Ini mata begitu Buka Langsung fokus Tidak perlu dipukar Diputar Lebih ditembak dulu Polisi dan perampok Siapa ini Hebatnya lagi Di mata Dia bisa bedakan Mana istri Mana tetangga Coba kalau tidak bisa Dibedakan Dek Tak tukar-tukar istri Kenapa ini lelai Malam Jumat Ternyata tetangga punya Jangan pernah merasa miskin Maka demi Allah Solat yang Bapak lakukan Puasa yang Bapak lakukan Sikir yang Bapak lakukan Tidak mampu membayar nikmatnya Allah Maka kita istighfar Astagfirullahaladzimu Yang kedua Kalau mau bertobat Dengan cara apa Memperbanyak Solat sunat taubat Bagaimana caranya Solat sunat taubat Ustaz Sama solat biasa Sama solat duha Cuma beda niat Kalau duha Niatnya duha Kalau taubat Niatnya solat taubat Itu bahasa Arabnya Kalau bahasa Indonesia Saya niat solat sunat taubat Dua rakaat Sunat hukumnya bagi saya Lillahi ta'ala Allahu Akbar Kalau bahasa Bugis Bahasa Jawa Sampian silahkan sendiri Bahkan boleh Tidak diucapkan Boleh Niat itu Bahasa hati Tanpa diucapkan Boleh Paling gampang Begini saja Berdiri Tuhan Sembilan sunat taubat Karena Allah Sudah ni Dua rakaat berikut Ulan lagi Tuhan Masih seperti yang tadi Allah Daripada ditunggu Hapal usali Tidak dihapal Tidak sembahyang Mbak Sali usali Sali usali Aduh Duki Kalau niat Bahasa apa saja Boleh Kecuali takbir Tidak boleh Bahasa apa saja Ada pernah itu Di Jawa Mengaku ulama Dia bilang Boleh sholat Pakai bahasa masing-masing Kacauannya itu sholat Yang jadi imam Bahasa Arab Allahu Akbar Makmum orang sidrab Pungallahu ta'ala Malupu Boi Ada masbuk Orang dari jenik Ponto Pakai bahasa Karengalla ta'ala Lumpu Eh Ada mu'alab Dari Toraja Dia pakai bahasa Toraja Bungalla ta'ala Tunggu Gajah Terakhir Teman kita Anak Jakarta Anak gaul Dari Betawi Dia takbir Pakai bahasa Betawi Allah Gede banget Gitu loh Kalau niat boleh Niat boleh Silahkan Niat pakai bahasa Apa saja Boleh Sudah Sudah takbir Baca Doi Betita Sudah baca Doi Betita Baca Al-Fatihah Sudah baca Doi Betita Baca Al-Fatihah Baca Surah Pendek Silahkan Bahkan tidak baca Surah Pendek pun boleh Ruku Sujud Selesai Dua Rakaat Kapan tobatnya Ustaz Sujud terakhir Sampaikan apa penyesalan Bapak Sampaikan apa penyesalan Sampaikan curhat Sampaikan dosa Maafkan saya Allah Saya hilap waktu saya SMA Ya Allah Saya pernah menipu teman saya Ya Allah Maafkan saya Allah Silahkan sampaikan Ya Allah Saya hilap tadi di kantor Ya Allah Saya pegang tangannya Sekertarisku Anehnya dia pun Memegangku Akhirnya kami Baku pegang-pegang Ya Allah Tak dampak Kepu Caka lupa Kak Puang Takkan lupa Kak Puang Tak dampak Kekasih Tak dampak Kekasih Dia negara Runtuk selamat Kepu Dia tak dampak Kak Puang Maafkan saya Allah Tidak ada keselamatan Kalau engkau tidak memaafkan saya Allah Maafkan saya Teteskan air mata disitu Menyesalah Pasti Allah ampun Cuma Kalau dosa sama tetangga Harus bapak datang Minta maaf sama tetangga Yang kedua Kalau ambil tanahnya tetangga Kembali tanahnya tetangga Biar bapak minta maaf Sampai keluar air mata Sampai bahkan darah keluar Minta maaf Tapi barangnya orang tetap diambil Tidak sah itu maafnya Makanya yang pernah ngambil piring Waktu pengantin Kasih kembali besok Termasuk ini ada pegawai-pegawai Yang datang SKPD-SKPD Yang pernah ngambil gorden rumah dinas Kasih kembali Itu ada mantan menteri pak Mencuri Biar gorden dia bawa semua pulang Labu apa kau tucilah kah? Kalau selama bapak biar hitam jidat Kalau barang-barang Orang kau tidak kembalikan Tidak tahu Otomatmu tidak diterima Dan parahnya lagi Kalau kita dosa sama orang pak Selama tidak kembalikan itu barang Maka ketika di Padang Masar Kelak Ketika menunggu untuk diadili Disuruh pikul semua barang Yang pernah kita ambil Bayangkan begitu pak Menunggu orang ngantri Disuruh ambil pikul itu Yang pernah barang diambil Lewatlah itu tetanggata Bapak Kau paling ambil saya punya Lewatlah itu anak buah Pantas silam meja di kantor Ternyata Bapak yang ambil Saya yang dipecat gara-gara bapak Saya bukan orang kaya Saya bukan pejabat Saya juga bukan mahasiswa Tapi saya kuat Eh bantu Jihad dengan tenagamu Ada pembangunan masjid Kau pergi angkat-angkat seren Jihad Saya tidak pejabat Saya tidak kaya Saya bukan mahasiswa Saya juga tidak kuat-kuat angkat semen Bantu jihad dengan apa Jihad dengan diam Diam kok Jambu banyak bicaramu Anda juga itu orang begitu pak Tidak pernah didehat meski Tidak pernah menyumbang Wajitlah bicaranya Jihad dengan cara apa? Tenaga dan harta Ini tadi Yang ngedarkan jelengan Bu Bapak Percayalah Yang Bapak masukkan tadi di jelengan Itulah yang Bapak ngelicin Bukan yang di rumah Yang penting jalan gara-gara jelengan tadi Itu kumul kasih Ustadz Kumpul-kumpul jelengan sumbangan Untuk honornya Ustadz Kasian jadi Ustadz Bagus Yang terakhir Kekayaan kita kata Nabi hanya tiga Teluk di bawang Kekayaan kita di dunia ini hanya tiga Lebih dari tubuh yang kita punya Apa kekayaan kita? Satu Yang habis kita makan Dua Yang lancur kita pakai Yang ketiga Yang telah kita sedekahkan di jalan agama Allah Lain dari ini bukan kita yang punya Mobil Rumah Kepun Deposito Demi Allah Bukan kita punya Begitu kita meninggal Ahli waris yang miliki Ia akan ahli waris kita baik agamanya Kalau ahli waris kita jahat Ahli waris kita tukar judi Maka harta yang kita pelihara Harta yang kita kumpul-kumpul Semenjak kita hidup Ternyata dia pakai Berjudi Sedekah Ibu-ibu jangan terlalu pelit Tidak ada orang Supaya itu orang pelit Percaya Bahkan orang pelit Sekalipun Tidak suka sama orang pelit Yang beliau Yang beliau Yang beliau pergi rumahnya Sekiki Padahal dia juga sekil Ada calik disini Ada Dia lalu Kau sekil silaga Kalau kau calik Dari sekil Tidak ada pilih kau Ayo Sedekah Bersedekah Ada disini Samurat Melistrol Ginjal Prostat Sedekah Sedekah Sitatu asyain Tasidupi umur Ada enam sifat Yang membuat umurmu Jadi panjang Dan kau tertolak Dan bencana Satu diantaranya Kata Nabi As-sadaqatu Bersedekah Kenapa bisa? Banyak yang doakan Coba Kalau Bapak pulit Siapa mau doakan Tapi kalau rajin sedekah Kita sudah mati Orang masih doakan kita Sudah tiga tahun meninggal Lewat di kubur Sehingga kau dulu Doakan tinggi Baik sekali Ini tetanggatan Luar tu hidup Setiap ada pembangunan masjid Dia membantu Doakan Tiga tahun yang lain Sudah meninggal Orang masih ingat Itu kalau orang rajin bersedekah Tapi kalau orang lakil Seket Kita dengar lah Paku jambatan Jangankan mati Masih hidup Nadoakan korensial Lewat mobil Tidak nadoakan Tabrakan lalu Nuda seket Kita tombol Tidak nadoakan Tidak nadoakan Tidak nadoakan Tidak nadoakan Tidak nadoakan Ada yang Sudah pelit Pak Asli pelit Kalau ibu-ibu Melihat pelit Ya kalau ibu-ibu Lihat kalau dia belanja Oh Batin itu Si tawar Nah tawar Nah tawar Orang sudah datang Bawakan Sepidak ikan Masih Nah tawar Berapa ini Ikanmu Tiga puluh ribu Eh Mahal ya Dua puluh lima Tiga puluh Tiga puluh Raya pada tiga puluh Tapi apa Eh ini tiga puluh Ambil sentuh Mak nih mah Bodelnya ini ibu-ibu Rasik Yang di pelit Pak Adik-adik Allah tidak senang Orang selalu Sedekaran dengan cara apa Dia yang suka minta-minta Sedekat dengan apa Sedekat dengan diri Ada lagi bilang Ustaz dengan darah minta Sedekat tidak penyebar sedekat Sedekatnya Ustaz dengan cara apa Sedekat dengan diri Sedekatnya pepati apa Pembangunan yang baik Sedekatnya ibu-ibu Dengan apa Bantu tetangga Tidak bisa sedekat dengan uang Sedekat dengan apa Sedekat dengan tidak mengganggu tetangga Ini kita sudah pelit Tidak mau kasih uang Tidak pernah mirim-mirim kue Tidak pernah juga Jelek lagi sifatnya Suka ganggu orang Apa yang kita mau bawa Tidak kita meninggal Kalau kita tidak Sedekatkan tetangga kita Dengan tidak bisa menolong Dalam bentuk materi Maka tolong tetangga Dengan tidak mengganggu Itu saat akhir Dan demi Allah Pak Ia ada orang mangkut Gara-gara sedekat Karena ada orang disini Kampung ini Itu disuduh rumahnya dulu Kaya itu Yang besar rumahnya itu Kaya sekali dulu Malu pulih gara-gara Rajin sedekat Tidak ada orang mangkut Gara-gara sedekat Dia mangkut gara-gara apa Selingkuh Bukan poligami yang Bukan poligami Selingkuh Kalau poligami halal ibu Yang kira-kira marah-marah Halal itu ibu Yang bilang istriku Saya setuju poligami Yang penting bukan suamiku Macam Ini mamaknya cek Di rumah tambah pintar juga Saya bilang Jangan aku suka berpikir Uang Nanda dibawa mati Tuan Yang bilang betul Uang tidak dibawa mati Tapi kalau tidak ada uang Rasanya mau mati Ibu jangan terlalu pelit Ibu-ibu Ada suaminya disini Mulai-lain-lain pikirannya Nah Tolak balaki dengan sedekat Dimana jalannya ustad Bau ke sholat hajat Minta dilindungi suamita Sholat hajat ke dua rakaat Pali bagus kolok delapan Selesai itu berdoa maki Ya Allah Engkau yang menitipkan rasa cinta Dalam hati suamiku Pelihara suamiku Jangan sampai ditakut Ada wanita jahat Ya Allah Engkau yang memulak balikan Rasa cinta dalam hati suamiku Kasih pusing kepalanya Lalu lengkapi Supaya cepat dikabulkan doanya Nasar ki Ya Allah Ini ada wanita satu juta Besok saya bawa ke pantai suhan Tolak bala Mudah-mudahan satu juta ini Istriku Apa dia bilang Istrinya dia bilang Mudah-mudahan satu juta ini Suamiku terhindar dari wanita jahat Bismillah Coba makin besok Coba ki Kalau suamita mulai nakal Mulai apa Tolak bala kini yang sedekat Dan jadi masalah Kalau suaminya juga Baru sholat Karena kalau suaminya Rumusnya sedekat Dia sebab ajat Ya Allah Jangan minta bala kini Ya Allah Majan lu bawah najamah Ya Allah Pada macam motohi Makutu Ya Allah Ini ada wanita satu juta Ya Allah Saya pun nak bala ya Allah Ya Allah Udah-mudahan satu juta ini Dikir Dikir Saya kawin Dikir Maksud 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 Satu biji Bidang satu biji Tombol tujuh bilio Yang setiap ulirnya Mengandung Seratus biji Artinya Satu biji Ganti Tidur ratus Coba ya Bapak Ganti sedekat Sepuluh ribu Allah Ganti Tidur ratus Sekarang Coba Carikan Seorang yang bangkut Yang rajin sedekat Tapi Kalau Bapak Sudah punya duit Banyak Pelit Tidak mau bersedekat Allah paksa keluar Dituak Dengan cara sia-siap Keluar Tapi sia-siap Apa cara Allah paksa Tiba-tiba Mobil tak Polisi Polisi Lalu lintas Kita berapa Lihat Dia jalan Ancur kita Coba Tiba-tiba Anak Narkoba Ayo Abis Suam Hane Untuk Anak Terspe Berhenti Narkoba Paksa Tiba-tiba Kita sakit Cuci Darah Kalau kita Beli Paksa Allah Tua Wanta Maka Bapak Dustandian Tolak Walak Dengan Sedekat Ini Nantidarkan Cilingan Lihat Siapa Yang Pelit Amin Itu Orang Pelit Sekali Tiba-tiba Tiba-tiba Nankasih Masuk Wanta 2.000 Sudah itu Tiba-tiba Anak Muda Tepuk Dari Belakang Haji 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 Paksa 100.000 Ini Pak Haji Bila Wih Kebak Anak Muda 100.000 Nankasih Semua Nankasih Masuk Cilingan Mas Masuk Cilingan Nankasih Nankasih Begitu Pelit Ini Orang Datang Itu Pandit Masjid Patu Nabuka Ambil Salah Masuk I Nabu Ajar Bapak Saudara Saudara Sekalian Inilah Tiga Kalau Ini Berdapat Rahmat Allah Satu Beriman Silahkan Jadi Tentara Tentara Beriman Silahkan Jadi Polisi Polisi Beriman Silahkan Jadi Pengurus Partai Pengurus Partai Beriman Bupati Wakil Bupati Bupati Yang Beriman Anggota DPR Yang Beriman Ustadz Pasti Beriman Apa Saja Kita Kerja Beriman Dari Petani Petani Beriman Dari Pedagang Beriman Politisi Politisi Beriman Silahkan Yang Kedua Syarat Ihing Mendapat Rahmat Allah Yaitu Ber Pijalah Dan Yang Ketiga Jihad Dengan Cara Harta Dan Jiwa Kita Apabila Ketiga Hal ini Kita Lakukan Maka Lanjutan Ayat Itulah Orang Yang Betul Betul Aku Rahmati Kata Allah Dan Akan Mendapat Ampunan Dari Waktu Waktu Tuhan Yang Membatas Kita Insya Allah Lain Waktu Dan Kesempatan Tidak Kanan Duta Selamat 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 Tidak N